Intro Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi Jenjang kelas 10 SMA dengan topik hidrosfer Pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas tentang 2 subtopik Subtopik yang pertama tentang konsep perairan laut Dan subtopik yang kedua tentang relief dasar laut Subtopik kita yang pertama konsep perairan laut Nah secara umum, laut bisa kita artikan sebagai akumulasi atau kumpulan dari air asin Dan menghubungkan pulau serta benua Jadi kita tahu bahwa antar pulau yang ada di dunia termasuk juga benua Dihubungkan oleh laut Begitu ya Semua benua, semua pulau yang ada di bumi itu dikelilingi oleh laut Lalu, laut bisa juga kita artikan berada pada permukaan bumi yang paling rendah Dimana kita tahu bahwa permukaan laut itu dijadikan sebagai dasar penentuan ketinggian Sehingga pada kehidupan sehari-hari Kita sering menjumpai keterangan DPL Begitu ya Di atas permukaan laut Artinya apa? Bahwa ketinggian permukaan bumi daratan itu mengacu pada ketinggian permukaan laut Dengan ketinggian 0 meter Nah, subtopik kita yang kedua yaitu relief dasar laut Secara umum Relief dasar laut hampir sama dengan permukaan bumi daratan Sangat beragam Nah, relief dasar laut yang pertama yaitu paparan benua atau continental self Nah, apa itu? Kita bisa artikan sebagai laut dangkal dengan topografi yang landai Landai artinya hampir datar gitu ya Kita bisa lihat kemiringannya antara 0 derajat sampai 1 derajat saja Hampir datar gitu ya Adapun kedalamannya tidak lebih dari 200 meter Nah, ini bisa kita jumpai pada tepi pantai yang sifatnya landai gitu ya Nah, coba perhatikan gambar berikut ini Inilah yang dikatakan sebagai paparan benua yang sifatnya landai gitu ya Nah, relief dasar laut yang kedua yaitu lering benua atau continental slope Ini tetap masih merupakan bagian dari daratan, bagian dari continental atau benua Tetapi sifatnya bukan landai lagi tetapi curam Sangat miring gitu ya Nah, kita bisa lihat kedalamannya lebih dari 200 sampai 1800 meter Dengan kemiringan 5 derajat atau lebih Kita bisa amati pada gambar berikut ini Nah, inilah yang dinamakan sebagai continental slope atau lering benua Relief dasar laut yang ketiga yaitu the deep Ini merupakan cekungan yang sangat dalam di dasar samudera atau dasar laut Pada umumnya, topografinya bisa berupa lubuk laut dan palung laut Nah, apa itu lubuk laut? Lubuk laut adalah bentukan dasar samudera berupa cekungan yang relatif hampir bulat atau melingkar gitu ya Nah, cekungan yang membulat yang terjadi akibat penurunan dasar laut Dasar lautnya turun atau jatuh karena adanya tenaga endogen, tenaga dari dalam bumi Contohnya yang ada di Indonesia itu basin banda Lubuk banda gitu ya Basin Sulu dan basin Sulawesi Nah, bisa kita amati pada Bisa kita amati pada gambar ini Ini ya, lubuk laut Dasar laut yang mencukung Lalu palung laut adalah bentukan dasar samudera yang bentuknya menyerupai parit, memanjang, dan sangat dalam Nah, palung laut ini kita kenal sebagai trench dan trok Apa perbedaan antara trench dan trok? Trench adalah palung laut yang dasarnya menyerupai huruf V Lebih sempit gitu ya Nah, sedangkan trok adalah palung laut yang dasarnya menyerupai huruf U Apa contohnya? Yang pertama ada palung Jawa di laut Jawa Ada palung Mindanao di daerah Filipina Ada palung Mariana daerah Kuklaun Hawaii sana ya Dan, sekedar informasi, palung Mariana ini adalah palung yang terdalam di dunia Nah, bisa kita amati palung laut pada gambar ini Yang mana tadi sifatnya memanjang dan sempit Membentuk huruf V atau U Selanjutnya, gunung laut Apa itu? Berarti gunung yang terbentuk di dasar laut Contohnya adalah gunung Krakatau di Selat Sunda Jadi, hampir sama dengan gunung yang terbentuk di daratan Lalu selanjutnya, ambang laut Adalah dasar laut yang mencuat memisahkan satu perairan dengan perairan yang lain Jadi, ambang laut ini seolah-olah memisahkan laut yang di kiri dengan yang di kanannya Begitu ya Kita bisa amati pada gambar ini Jadi, ambang laut ini akan memisahkan laut yang ada di sebelah kirinya dengan laut yang ada di sebelah kanan Itu yang disebut sebagai ambang laut Nah, selanjutnya, punggung laut Adalah bagian dari dasar laut yang menjulang ke atas sebagai pegunungan di laut Beda dengan gunung laut ya Punggung laut di Indonesia bisa kita temui di sebelah barat Pulau Sumatera Sebelah selatan Pulau Jawa Dan sebelah selatan Pulau Sumba Kita bisa amati pada gambar ini Jadi, punggung laut adalah dasar laut yang menjulang dan seolah-olah menjadi pegunungan di dasar laut Nah, relief dasar laut yang terakhir yaitu Submarine Canyon Nah, apa itu? Submarine Canyon adalah alur-alur ngarai Ngarai itu berarti permukaan bumi yang lerengnya sangat curam gitu ya Yang terletak di kawasan paparan benua Yang dulunya diperkirakan merupakan lomba sungai paparan tersebut Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Submarine Canyon ini dulu merupakan daratan Berupa alur sungai yang kemudian digunangi oleh air gitu ya Di Indonesia bisa kita temui di Selat Karimata Laut Jawa yang memang dulunya merupakan wilayah paparan Sunda Wilayah dangkalan Sunda gitu ya Bisa kita amati pada gambar ini Yang mana sesuai dengan panahnya Panahnya itu merupakan alur-alur sungainya Diprediksi bahwa dulunya ini merupakan daratan dan memang mengalir sungai gitu ya Baik, sekianlah pembelajaran kita kali ini tentang Konsep perairan laut dan relief-relief dasar laut Jika kalian memiliki pertanyaan tentang materi yang telah kita bahas di video ini Kalian bisa membuatnya di bagian komentar video ini Dan akhir kata saya mengucapkan Selamat belajar dan tetap semangat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati